Oke sobat engler, balik lagi dengan saya Yuga Giovala masih di seputar Real Bite Casting murah berkualitas tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas Real Bite Casting dengan harga yang sangat murah tetapi memiliki kualitas yang sangat tinggi sobat engler ini adalah Real Bite Casting Kenshi Rambo XT RB seri yang 30 sobat engler atau setara dengan Real Bite Casting yang memiliki seri 300 seperti Real Bite Casting pada umumnya oke dulu sempat saya bahas juga untuk Real Bite Casting Kenshi Rambo ini akan tetapi yang seri 25 saja ya waktu itu keluar seri 25 dan seri 40 nya saja sedangkan yang sekarang Kenshi Rambo kembali keluar dengan seri 30 atau setara dengan seri 300 sobat engler oke tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas dan langsung saja kita unboxing untuk Real Bite Casting Kenshi Rambo RB30 ini sobat engler oke di dalam pembelian Real Bite Casting Kenshi Rambo XT RB30 ini kita tentunya mendapatkan satu buah Real Bite Casting Kenshi Rambo XT30 dan disini kita mendapatkan grease dan oil untuk perawatan atau maintenance Real Bite Casting Kenshi Rambo ini sobat engler selanjutnya kita juga mendapatkan post atau kantong real disini kita juga mendapatkan skema untuk spare part Real Bite Casting Kenshi Rambo XT30 RB30 ini sobat engler oke sekarang kita bahas detail-detail mulai dari desain sampai dengan spare part yang dalam dari Real Bite Casting Kenshi Rambo XT30 ini sobat engler Kenshi Rambo XT RB30 ini merupakan Real Bite Casting yang berbodi besar memiliki material berbahan karbon pada frame atau bodinya dan dibalut dengan warna grey membuat Real Bite Casting ini terkesan sangat gahar dan juga elegan sobat engler dengan gear rasio 7.2 berbanding 1 yang akan mempercepat putaran spool pada saat retrieve Real Bite Casting Kenshi Rambo XT30 ini untuk memperhalus setiap putaran pada Real Bite Casting Kenshi Rambo ini sudah disemakan 6 plus 1 ball bearing yang terdapat di dalam Real Bite Casting Kenshi Rambo XT30 ini sobat engler max drag mencapai 15 kg Real Bite Casting ini sangat cocok digunakan untuk casting maupun light jigging sekalipun menggunakan single handle dan berbahan aluminium tebal dikombinasikan dengan knob handle yang bertipe round di bagian star drag memiliki bahan karbon dan sudah disesematkan clicker di dalamnya untuk spool bawaannya sendiri bertipe regular spool dan memiliki long axis spool memiliki bobot sekitar 22 gram merupakan bobot yang sangat cocok digunakan untuk casting sobat engler di sektor pengereman Real Bite Casting ini menggunakan sistem pengereman magnetik dan terdiri dari 10 titik magnet yang bertipe N52 yang akan meredam laju spool dan mencegah terjadinya backlight jika Real Bite Casting ini digunakan untuk casting pun Real Bite Casting ini memiliki bodi yang cukup besar Real Bite Casting ini memiliki bobot yang sangat ringan yaitu sekitar 260 gram Oke jadi ini dia Real Bite Casting Kenzie Rambo XT RB30 atau setara dengan Real Bite Casting yang berukuran 300 seperti ini tadi memiliki bobot sekitar 260 gram saya dapatkan di timbangan saya itu termasuk berat atau bobot yang sangat ringan di kelas Real Bite Casting yang seukuran dengan Real Bite Casting Kenzie Rambo ini tempat engler yang memiliki bodi yang besar tentunya ya untuk Real Bite Casting ukuran 300 ini Oke untuk frame bodi dan set blade Real Bite Casting ini tentunya menggunakan bahan atau material karbon kemudian pada bagian kaki-kaki Real atau kaki Real Bite Casting Kenzie Rambo ini tentunya menggunakan kombinasi antara aluminium dan juga karbon di sini seperti ini pada bagian kaki dari Real Bite Casting ini ini merupakan kombinasi yang sangat bagus untuk memperkuat Real Bite Casting Kenzie Rambo ini pada saat kita menarik ikan yang berukuran jumbo atau ukuran besar seperti ini Oke untuk handle tersedia hanya handle kiri saja untuk Kenzie Rambo ini untuk handle kanan saya rasa belum tersedia saat ini tidak tahu nanti untuk kedepannya apakah Kenzie akan menyediakan handle kanan untuk Kenzie Rambo XT RB30 ini oke untuk handle kita sayang sekali di sini hanya mendapatkan satu buah handle single handle yang diperuntukkan untuk jigging sebenarnya ya yang memiliki bahan aluminium di sini untuk handle casting-nya kita belum mendapatkan handle casting untuk pembelian Kenzie Rambo XT30 ini untuk handle berbahan aluminium dan cukup tebal di sini ya dikombinasikan dengan knob handle di sini berbahan karbon juga untuk knob handle-nya dan bertipe round seperti ini di bagian knob handle-nya memang tipikal handle untuk jigging seperti ini single handle dan juga memiliki knob handle yang bertipe round seperti ini tentunya untuk knob handle real bad casting ini bisa kita gonta ganti sobat dengar karena di sini terdapat satu buah skrup atau baut yang bisa kita bongkar untuk knob handle-nya sehingga riba casting ini memiliki handle yang dapat diganti angkat tapi saya rasa untuk knob handle-nya sendiri tidak perlu diganti karena sudah keren seperti ini sobat dengar jika kita buka knob handle-nya sendiri di sini terdapat satu buah busing plastik bukan bola bearing stainless tentu saja riba casting ini memiliki knob handle yang sudah disupport oleh satu busing plastik di dalamnya sobat dengar kemudian standard dari real-byte casting Kenzie Rambo XT RB30 ini tentunya sudah menggunakan clicker di bagian star drive-nya dan bersuara cukup nyaring seperti ini dan memiliki bahan karbon juga sama seperti frame atau bodinya dan sama juga seperti knob handle-nya sobat dengar oke tentunya itu untuk tenset knob dari real-byte casting ini memiliki gambar yang cukup unik saya tidak tahu ini gambar apa persisnya ini monster atau ikan saya juga tidak tahu lumayan serang sih untuk gambarnya real-byte casting ini mungkin ini menggambarkan kekuatan dari real-byte casting ini jika kalau jikalau gambar ini adalah monster kekuatan real-byte casting ini memiliki kekuatan seperti monster saya rasa sobat dengar untuk spool tension knob-nya sendiri belum menggunakan clicker di sini akan tetapi untuk spool tension knob-nya saya rasa cukup kencang sekali sobat dengar untuk kita atur atau untuk kita adjust di sini kemudian pada bagian dalam spool tension knob-nya sendiri sudah terdapat rubber seal untuk melindungi atau mencegah air masuk ke dalam real-byte casting Kenci Rambo ini tentunya real-byte casting ini sangat cocok sekali digunakan untuk light jigging maupun untuk casting masih cocok karena memiliki bobot yang tergolong ringan jadi tidak mudah capek biarpun real-byte casting ini memiliki bodi yang cukup besar seperti Kenci Rambo XT30 ini sebagainya Oke tadi Star Drugs sudah memiliki clicker akan tetapi spool tension knob dari real-byte casting ini belum menggunakan clicker sebagainya dan kerennya lagi untuk Kenci Rambo ini memiliki drag clicker sound atau suara drag clicker bisa kita dengarkan untuk drag clickernya ini juga sangat nyaring sebagainya oke untuk suara drag clicker sangat nyaring saya dengarkan untuk real-byte casting Kenci Rambo XT RB30 ini oke karena tapi untuk drag dari real-byte casting ini sangat pakem sekali saya sudah setting di setelan yang paling minim atau paling minimal oke di sini sudah setelan yang paling kenor untuk Star Drugs nya akan tetapi untuk dragnya sendiri masih pakem seperti ini sebagainya Oke untuk kekuatan drag real-byte casting ini sangat cocok dari spesifikasinya yaitu 15 kg saya rasa sebagainya Oke kemudian untuk line guide dari real-byte casting ini sudah menggunakan bentuk triangle V-shape dan dilapisi dengan bahan beras atau guningan yang tentunya untuk real-byte casting yang menggunakan dan triangle V-shape pada line guide-nya ini dapat minimalisir gesekan pada saat kita meretrieve line dan juga untuk casting dapat minimalisir terjadinya backless dan meningkatkan performa casting untuk mencapai long case nya sebagainya jadi ada banyak kelebihan untuk real-byte casting yang memiliki bentuk triangle V-shape seperti ini apalagi dilapisi dengan bahan beras seperti real-byte casting Kenci Rambo ini sebagainya Oke untuk harga 350 ribuan saya rasa real-byte casting ini tergolong sangat murah sekali jika kita lihat spesifikasi yang disajikan oleh real-byte casting Kenci Rambo XT30 ini sebagainya dengan kualitas atau build quality yang cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi di kelas real-byte casting 350 ribuan seperti ini sebagainya Oke untuk sistem pengeremannya sendiri real-byte casting ini tentunya menggunakan dan sistem pengereman magnetik disini untuk adjustment sistem pengeremannya tertera di minimal angka 1 dan untuk maksimalnya sendiri ada di angka 12 barang yang tentunya untuk meledam laju 10 pada saat kita melakukan casting jika real-byte casting ini diperuntukkan untuk casting nanti kemudian untuk membuka side plate nya sendiri di sini kita bisa menslide pada bagian side cover bagian kanan atau atau side cover bagian kanan belakang real-byte casting Kenci Rambo ini kita tinggal slide ke atas lalu cabut seperti biasa untuk mencabut side cover atau side plate pengereman dari real-byte casting Kenci Rambo XT30 ini sobat dengar oke di sini dia menggunakan 10 titik bola magnet ya untuk sistem pengeremannya yang akan meredam laju 10 atau mencegah terjadinya backlash pada saat kita melakukan casting nah untuk magnet yang digunakan untuk real-byte casting Kenci Rambo ini tentunya memiliki magnet yang bertipe N52 yang memiliki gaya tarik yang sangat kuat dibandingkan magnet biasa untuk reaksi magnetnya disini sangat kuat sekali jika ditempelkan menggunakan besi seperti ini oke kuat sekali sebagi larut eh sistem pengereman saya rasa sangat pakem sekali jika menggunakan magnet N52 seperti ini apalagi ada 10 titik magnet N52 disini sobat dengar tentunya untuk casting saya rasa real-byte casting ini sangat cocok sekali untuk digunakan casting karena menggunakan magnet N52 yang mampu meredam laju spool dengan sangat baik seperti real-byte casting Kenci Rambo ini sobat dengar oke jadi tadi real-byte casting ini memiliki gear ratio 7.2 berbanding 1 tentunya itu merupakan gear ratio yang cukup kenceng jika kita retrip seperti ini untuk putarannya sendiri real-byte casting Kenci Rambo XT RB30 ini memiliki putaran yang super halus tidak terdengar suara gesekan-gesekan apapun mulai dari spool maupun main gear dalamnya sobat dengar untuk putaran saya rasa real-byte casting ini memiliki putaran yang sangat smooth kita juga akan tes berapa putaran spool dalam sekali retrivenya karena disini tertera 7.2 berbanding 1 sobat dengar oke sekarang kita akan hitung berapa putaran spool dalam sekali retrivenya untuk membuktikan spesifikasi yang tertarik disini 7.2 berbanding 1 ya 1 2 3 4 5 6 7 oke handle sudah kembali ke posisi semula dan saya mendapatkan 7 putaran spool dalam sekali retrivenya jadi memang sesuai untuk spesifikasi yang disematkan disini 7.2 berbanding 1 sobat dengar dan sekarang kita juga akan tes performa karena pengeremannya karena tadi real-byte casting ini memiliki N52 magnet pada sistem pengeremannya yang memiliki daya tarik yang sangat kuat sempat dengar oke untuk sistem pengeremannya kita akan tes di angka 0 terlebih dahulu untuk mengetes performa sistem pengeremannya dari real-byte casting Kenci Rambo XT RB30 ini oke pada saat kita melakukan free spool seperti ini di angka 1 atau di angka minimal tentunya untuk free spool laju spoolnya sangat ngacip seperti ini sobat dengar oke kemudian kita akan takruh di angka maksimal atau di angka 12 apakah yang akan terjadi apakah mampu meredam laju spool dengan sangat baik untuk sistem pengeremannya ok laju spool terhenti secara tiba-tiba untuk sistem pengereman di angka 12 ini jadi sistem pengereman real-byte casting ini mampu meredam laju spool dengan sangat baik dan meredam terjadinya backlash karena tadi memiliki magnet tipe N52 yang memiliki gaya tarik yang sangat kuat sobat dengar jadi untuk casting nanti kita tidak usah khawatir untuk terjadi backlash karena itu sangat minim terjadi untuk real-byte casting Kenci Rambo XT30 ini sobat dengar oke kita menuju ke bagian spool real-byte casting Kenci Rambo XT30 yang bertipe reguler sebenarnya tetapi agak dalam jika dibilang dip spool ini juga bukan dip dip amat atau dalam-dalam amat untuk spoolnya sobat dengar oke untuk line capacity atau kapasitas lain yang bisa ditampung oleh spool real-byte casting Kenci Rambo XT30 ini tentunya untuk line yang berdiameter 0,35 mm dia mampu menampung 215 meter kemudian untuk line yang berdiameter 0,40 mm di sini kita bisa menampung 185 cm sobat dengar untuk kapasitas lain yang bisa ditampung oleh real-byte casting Kenci Rambo XT30 ini sobat dengar oke oke kemudian untuk ball bearing yang disematkan di dalam real-byte casting Kenci Rambo ini tentunya ada 6 plus 1 bola bearing seperti apa yang tertera pada spesifikasi real-byte casting Kenci Rambo ini nanti kita juga akan bongkar bagian dalamnya untuk menghitung berapa ada jumlah bola bearing yang terdapat di dalam real-byte casting Kenci Rambo ini sobat dengar oke sobat dengar sekarang saya sudah membongkar real-byte casting Kenci Rambo XT30 ini sobat dengar jadi kita mulai dari jumlah keseluruhan bola bearing yang terdapat pada real-byte casting ini saya mendapatkan 6 plus 1 bola bearing memang sesuai apa yang kita dapatkan untuk spesifikasi yang tertera pada real-byte real-byte casting ini oke yang pertama bearing yang pertama telah di bagian support pinion gear jadi pinion gearnya disini sudah disupport oleh satu buah bola bearing yang terdapat di bagian kelas gamenya disini ya kemudian yang kedua dapat di bagian spool rail-byte casting ini tentunya untuk spoolnya sendiri menggunakan satu buah bola bearing yang sudah terdapat pelindung atau sealnya sobat dengar kemudian untuk yang ketiga saya mendapatkan bola bearing di spool tension knobnya sendiri sudah terdapat satu buah bola bearing kemudian yang keempat ada di bagian main shaft real-byte casting ini di bagian atas dari one-way bearingnya sobat dengar oke yang kelima saya mendapatkan di poros dari main shaftnya sendiri sudah disupport oleh satu buah bola bearing disini kemudian yang keenam ada di bagian side cover tentunya disini terdapat satu buah bola bearing yang sudah terdapat seal atau pelindung yang sebaliknya dan yang menjadi plus satunya disini adalah di bagian one-way bearing jadi saya mendapatkan 6 plus satu bola bearing yang terkena pada real-byte casting kemudian kita beralih menuju drag washer dari real-byte casting ini disini terdiri dari tiga lapis drag washer yang tentunya memiliki bahan teflon bukan karbon teks saya kira bakalan memiliki bahan karbon teks karena tadi memiliki drag washer yang sangat pakem kepadengar walaupun di setel di setelan Stardust di paling kendor masih pakem lah pokoknya oke untuk drive gearnya sendiri dia memiliki bahan brush atau kuningan masih seperti real-byte casting pada umumnya kemudian pada pinion gear juga sama memiliki bahan pin kuningan atau brush kemudian di bagian main shaftnya sendiri dia memiliki bahan aluminium beda dari main gearnya sobat dengar kemudian di bagian komponen clutch cam kick lever dan juga tambar disini tentunya menggunakan bahan campuran antara plastik ABS dan juga besi atau metal disini sobat dengar akan tetapi jika dibandingkan dengan rb25 atau rambo 25 yang dulu sempat saya review itu jauh lebih kokoh daripada real-byte casting kensi rambo xt rb30 ini sobat dengar untuk di bagian class cam kick lever dan di bagian tambarnya juga sobat dengar yang dulu rb25 menggunakan full bahan metal sedangkan yang ini campuran antara ABS dan juga metal untuk kick lever nya sendiri disini menggunakan bahan plastik yang dilapisi dengan plat besi disini sobat dengar oke saya rasa untuk rb25 yang dulu masih unggul di bagian class cam kick lever dan juga tambarnya sobat dengar oke kemudian di bagian yuknya disini sudah dilapisi oleh plat disini yang mencegah yuknya sendiri terkikis pada saat bergesekan dengan pinion gearnya sobat dengar bagian dalam real-byte casting ini saya rasa sangat simple oke untuk rb25 menurut saya pribadi masih unggul di bagian class cam kick lever dan tambar daripada real-byte casting kensi rambo xt rb30 ini sobat dengar oke jadi hanya itu saja yang bisa kita jelaskan poin-poin penting dari real-byte casting kensi rambo xt rb30 ini oke sobat dengar jadi itulah tadi sedikit review mengenai real-byte casting kensi rambo xt rb30 ini sobat dengar jadi tadi real-byte casting ini untuk spare part bagian dalamnya memiliki 6 plus 1 bola bering memang sangat sesuai dari spesifikasi yang disemankan dari real-byte casting kensi rambo ini akan tetapi untuk drag wazernya tadi saya kira akan menggunakan bahan karbontex di real-byte casting dengan harga Rp350 ribuan ini akan tetapi tadi menggunakan bahan teflon dan terdiri dari 3 lapis drag wazer yang berbahan teflon sobat dengar untuk class cam kick lever dan juga tambar real-byte casting ini ternyata mengalami penurunan dibandingkan dengan real-byte casting rambo rb25 yang kemarin atau yang setahun dulu sempat saya review sobat dengar dan yang mengalami peningkatannya disini adalah di bagian desain dari real-byte casting ini dari seri sebelumnya dan juga di sistem pengariman untuk magnet yang diunggarkan adalah magnet tipe n52 yang memiliki daya tarik yang sangat kuat sobat dengar dan menampung mencegah terjadi yang backless dengan sangat mudah tentunya untuk real-byte casting kensi rambo xt rb30 ini sobat dengar tetapi untuk real-byte casting di kelas 300an ini atau seri 30 ini saya rasa untuk casting masih sangat cocok digunakan selain untuk light jigging juga karena memiliki bobot yang terbilang sangat ringan dia di kelas 260 gram jadi seri 300 ini memiliki bobot yang sangat ringan seperti dengar untuk casting juga cocok dan light jigging juga cocok untuk real-byte casting kensi rambo ini oke saya rasanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada review real-byte casting kensi rambo xt 30 ini jika ada kekurangan-kekurangan yang belum saya jelaskan mengenai real-byte casting ini mohon diketikan di kolom komentar dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis nantikan juga video-video saya yang lainnya karena masih ada lagi real-byte casting murah berkualitas seperti ini yang harus kita bahas salam satu hobi saya bersama banyak terima kasih dan semoga bermanfaat